Kepertanyaan selanjutnya, selamat malam Pak Pendeta Kepalanya setan-setan itu siapa? Nah ini mungkin terkait dengan apa yang saya jelaskan pada waktu lalu ya Bahwa saya menjelaskan bahwa pandangan umum yang mengatakan bahwa Kepalanya setan atau bosnya setan itu namanya Lucifer Itu sebenarnya tidak benar ya Karena di dalam Alkitab Indonesia itu bahkan kata Lucifer tidak muncul sekalipun Dan itu cuma muncul di dalam beberapa versi bahasa Inggris Misalnya dalam versi King James Yang muncul di dalam ayat 14 ayat 12 Dimana dikatakan bahwa engkau sudah jatuh hai bintang timur putra fajar Nah kata bintang timur disana itu diterjemahkan oh Lucifer Jadi Lucifer itu artinya bintang timur Nah bintang timur disitu dan sehingga Lucifer itu adalah bintang timur Itu dari bahasa latin Artinya Lucifer itu adalah light bearer atau tembawa terang Nah karena itu saya lalu menafsirkan bahwa Lucifer disana bukan berarti setan Sebagaimana atau bosnya setan Sebagaimana pandangan mayoritas 99% orang Kristen menganggap demikian Termasuk para pendeta Mengapa saya menolak itu? Karena konteks dari Yesaya pasal 14 Dimana kata Lucifer muncul di dalam ayat yang ke-12 Konteksnya itu adalah nubuatan terhadap Raja Babel Nah Raja Babel disini ini adalah bicara Nebuchadnezzar Dan itu tidak ada hubungan dengan setan sama sekali Nah memang ada kata-kata tertentu di dalam Yesaya pasal 14 Itu yang seolah-olah tidak menunjuk kepada Raja Babel Tapi itu tidak berarti setan Mengapa? Karena itu bahasa puisi Engkau telah kubuang Engkau tidak membuat tahtamu di atas langit-langit dan seterusnya Nah itu kan cuma bahasa puisi Karena bahasa puisi maka dibuat seperti itu Tapi itu tidak berarti bicara tentang setan Sehingga saya lalu menolak Tapsiran atau pandangan umum Yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah setan Nah mungkin karena saya jelaskan itu Maka saudara lalu bertanya Kalau begitu kepalanya setan-setan itu siapa? Nah saudara ada orang yang mengatakan Bahwa kepalanya setan ini namanya Belsebul Karena itu muncul di dalam Matius 9 ayat 34 Tetapi orang farisi berkata Dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan Tapi Jadi disini katakan penghulu setan Tapi dalam Markus pasal 3 ayat 22 dikatakan Dan ahli-ahli taurat yang datang dari Yusolem berkata Dia kerasukan Belsebul Dan dengan penghulu setan dia mengusir setan Kata penghulu setan ini di dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Itu diterjemahkan The Prince of the Devil Jadi pangerannya setan Tetapi saudara survei yang mendalam tentang istilah Belsebul ini Tidak berarti bahwa Belsebul itu memang benar-benar adalah nama pemimpin setan Seorang yang namanya Peggy Eldai Menyajikan sesuatu penjelasan etimologis mengenai Kata ini Kata Belsebul ini Dan dia mengatakan bahwa Belsebul itu dapat dipahami dalam beberapa pemikiran Pertama Ditinggalkan dari kalimat Bel Atau artinya Tuhan Dan Sebul artinya rumah Itu dalam bahasa Ugarit Berarti Penghulu atau pangeran atau Prince Bisa dibentuk dalam kalimat Baal Sebul Berarti Dewa-Dewa asing Dalam 1 Korintus 10 ayat 20 Yang berhakikat jahat Seperti dalam Matius 10 ayat 25 Kedua Ditinggalkan dari kata yang melatar belakangi Sebul Sebul itu artinya penghuni surga yang hidup di kuil-kuil Yaitu kata Sibul Yang berarti Juga bisa berarti Kotoran hewan Seperti misalnya Lalat atau Juga Kotoran dari Lalat dan lain sebagainya Ya Itu Kata Sibul itu Lalu juga yang ketiga itu dari ungkapan bahasa Arab De'el De'baba Yang berarti musuh atau lawan Nah Dengan demikian Belsebul itu bisa berarti Tuhan rumah iblis Atau Bisa juga berarti segala kekotoran Atau bisa berarti Dewa lalat Atau Tuhan yang menuntut korban Dan Tuhannya para musuh Bisa berarti demikian Nah Beberapa ahli kitab suci itu Mengaitkan Belsebul ini dengan Baal Sebut Atau pangeran Baal Dewa orang Filistin di Ekron Yang tertulis dalam Dua Raja-Raja 1 ayat 2 Dan Dewa ini Dipercaya mempunyai kuasa di bumi Dan memiliki kekuatan untuk berperang melawan bala tentara surga Nah Dewa ini berani melawan surga Karena dia memiliki Setan-setan sebagai prajuritnya Karena itu Dalam kerangka kerajaan iblis Dia lalu disebut sebagai penghulu setan Ya Nah Tetapi ini jelas bahwa Anggapan seperti itu Tetapi bahwa Apakah Belsebul itu sendiri Adalah Pangeran setan Kepalanya setan-setan Yang sesungguhnya Tidak ada kepastian tentang itu Ada juga yang mengatakan bahwa Penghulu setan itu namanya legion Markus pasal 5 Ayat yang ke-6 sampai ke-9 Ketika dia melihat Yesus dari jauh Berlari dia mendapatkannya Kat lalu menyembahnya Dan dengan keras dia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah Jangan siksa aku Karena Sebelumnya Yesus mengatakan Hai engkau roh jahat Keluar dari orang ini Kemudian dia bertanya kepada orang itu Siapakah namamu Jawabnya Namaku legion Karena kami banyak Karena ada Kata-kata Namaku legion Lalu ada orang mengatakan Nah ini Legion ini adalah Nama kepalanya setan Tapi sudah tidak ya Karena legion disini Sebenarnya bukan personal name Bukan nama pribadi Tetapi ini satu istilah Dalam militer Romawi Yang menunjuk pada satu Jumlah tertentu Satu legion Itu Kira-kira Ini istilah militer Saya bilang tadi ya Jadi satu legion Itu kira-kira Berisi 6.000 sampai 7.000 personil Atau tentara Nah jadi Kalau saya tanya disini Mengatakan Namaku legion Itu artinya Bahwa Dikatakan Karena kami banyak Ya berarti Ini setan-setan Setan-setan Legion itu adalah Satu grup Setan-setan Yang kira-kira Banyaknya Sekitar 6.000 Atau 7.000 Setan Ya Sehingga Tidak bisa dikatakan Bahwa legion itu adalah Nama pribadi Jadi tidak benar Kalau legion itu adalah Nama dari Kepalanya setan Ada juga pandangan Yang mengatakan Bahwa Bosnya setan itu Namanya Belial 2 Korintus 6.15 Persamaan Apakah yang terdapat Antara Kristus dan Belial Nah Tetapi Sudara Studi yang lebih dalam Terhadap kata Belial ini Itu Menunjukkan bahwa Belial itu Hanya satu istilah yang Sinonim dengan iblis Tapi bukan Menunjuk pada Bosnya iblis Jadi tidak benar juga Kalau Belial adalah Bosnya iblis Jadi siapa Nama bosnya iblis itu Yang pasti bukan Lucifer Bukan Belial Bukan legion Juga Bukan Belsebul Lalu siapa Tidak tahu Kenapa Karena Alkitab Tidak pernah Mengatakan itu Selamat menikmati Terima kasih